Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel saya, channel Teknik Distrik Di video kali ini Saya akan menjawab pertanyaan Dari Bapak Muhammad Pauji Askari Jadi, Bapak ini Menanyakan, bagaimana Rangkaian untuk pengoperasian motor Dari 3 tempat atau 4 tempat, apakah bisa pak? Jelas bisa tuh Jadi, disini Saya akan menjelaskan rangkaian kontrolnya ya Jadi, saya kasih judul Merakit kontaktor star dari 3 tempat aja Ya, karena dari 4 tempat Sama aja gitu Nanti kebanyakan Untuk posisi rangkaian kontrolnya Oke, jadi Disini Untuk Logikanya ya Jadi, logikanya tuh kayak gini Nah Ini ada Box panel Ada 3 buah box panel Karena 3 tempat ya Jadi, yang ini adalah tempat pertama Ini tempat kedua Dan ini tempat ketiga Jadi, si motor pompa ini Bisa dioperasikan dari 3 buah tempat ini Jadi, bisa start stopnya ya Jadi, start stop dari Tempat 1 Bisa Dari tempat 2 bisa Dari tempat 3 juga Bisa Jadi, nanti Untuk posisi motor pompa ini Bisa di start dari nomor 1 Bisa di stop dari nomor 3 Begitupun juga sama Bisa start dari nomor 2 Bisa juga di stop dari mana aja gitu Jadi, logikanya kayak gitu Nah, jadi Rangkaian kontrolnya kayak gimana Lihat Nah, kayak gini untuk rangkaian kontrolnya Silahkan teman-teman Jika perlu Bisa di screenshot ya Untuk rangkaian kontrolnya Akan saya jelaskan untuk cara kerjanya Lihat Jadi, ini adalah pasanya Ini adalah netralnya Jadi, yang pertama kita Pasangkan dulu ke MCB sini Sudah jelas ya Jadi, MCB ini Berfungsi untuk pengaman rangkaian kontrol ini Nah Setelah itu kita pasangkan ke Overload Nah, yang harus diperhatikan itu adalah Pemasangan pass button stop dan pass button start Pass button stop ini Harus menggunakan Sistem Seri Atau istilahnya mah Dipasang seri ya Nah, kalau Pass button start Dipasangnya secara Paralel Perlu diingatkan lagi Jadi, pemasangan pass button stop itu Harus seri Pemasangan start itu Harus paralel Karena Nanti bisa dioperasikan Dari Tiga buah tempat Contoh Ini start Satu dan stop Satu adalah nanti Satu box panel ya Nah, terus Untuk start Dua dan stop Dua Sama box panel juga Dan start Tiga Stop Tiga Satu box panel juga Jadi, nanti ini Kita start Dari satu Kontaktornya akan kerja Indikator juga akan kerja Dan ketika di stop Bisa di stop Dari mana aja Mau dari satu Mau dari dua Mau dari tiga Silahkan Bisa di stop Dari mana aja Terus, kita start Dari tiga Kita stop Dari sini Dari satu Bisa Kita start Dari dua Stop Dari tiga Bisa Silahkan Nah, jadi fungsinya Rangkaian control itu Kayak gini Nah, untuk indikator lampu Kita paralelkan aja Karena nanti Di masing-masing boxnya Ada satu buah Indikator Nah, jadi disini Ada tiga buah indikator Dipasang paralel aja Kayak gini Nah, untuk Pemasangan indikator overload Dipasangkan paralel juga Kayak gini Karena nanti Jika terjadi overload Maka ketiga-tiga Nyal lampu ini Akan menyala Mengindikasikan Nanti di box panelnya Kan ada tiga nih Yang ini Terus, jika overloadnya Nyala juga Nanti akan Nyala disini Dipasangkan Indikator overload Saya tidak pasang ya Lupa Yaudah Anggap aja Disini ada overloadnya ya Oke Kita lanjut lagi Nah, jadi gitu ya Jadi Untuk posisinya Stopnya harus seri Dipasangnya Dan startnya harus suara real Nah, disini Untuk penguncinya Cukup satu aja Dipasangkan di 1314 Karena disini Memakai pass button Pass button itu Sistemnya Ketika ditekan Dia balik lagi Nah, ketika balik lagi Otomatis Kontaktornya Akan terkunci Jika kita memasang Pengunci di 1314 ini Terus, kalau pengen 4 tempat Gimana? Nah, kalau pengen 4 tempat Kita pasangkan lagi aja Startnya Tambahin 4 disini Dipasang lagi Secara Paralel Begitupun juga sama Untuk stopnya Diserikan lagi Dipasang lagi Stop 4 Secara Seri Nah, jadi kayak gitu Jika pengen Menambah tempat Menjadi 4 tempat Begitupun juga sama Ketika jadi 5 tempat 6 tempat Bahkan 10 tempat pun Untuk startnya Harus di Paralelkan Sedangkan Untuk stopnya Harus di Seri K Nah, jadi untuk rangkaian Kontrolnya Kayak gitu Untuk rangkaian Dayanya Nah, untuk rangkaian Dayanya Seperti biasa Dari RST ini Masuk Ke MCB Ini kita Anggapnya Pompanya 3 pas aja ya Kalau 1 pas aja Juga bisa Tetapi karena kita Memakai kontaktor Yaudah lah Pakai 3 pas aja Jadi Dari RST ini Kita masukkan ke MCB 3 pas Terus masuk ke Kontaktor utama Yang kontak Yang kontaktor ini Kita masukkan ke Kontaktor utama Yang 1, 3, 5, 2, 4, 6 Setelah itu Dipasangkan Digemungkan dengan Overload Dan dari Keluaran Overload T2, T4, dan T6 Dimasukkan ke Pompa Nah, jadi Ketika nanti Disetar ini Mau start Mana yang mana aja Nanti Untuk kontak utamanya Yang ini Akan Kerja Ketika dia Masuk Atau ketika Tersambung Maka motornya Akan Kerja Oke, sekarang Saya akan Mensimulasikan Untuk cara kerjanya Kayak gimana Barusan menjelaskan Langkaian kontrolnya Sekarang Saya akan Coba untuk Mensimulasikannya Di Aplikasi Nah, di aplikasi Polo The Sim Disini Saya menggunakan Aplikasi Polo The Sim Untuk Mengoperasikan Atau untuk Simulasikan Cara kerja Dari Rangkaian Tadi Oke, kita Coba dulu Lihat Disini Sudah ada MCB Sama ya Kayak tadi Untuk rangkaiannya MCB Ini Overload Ini Stopnya Dipasang Seri Dan Startnya Dipasang Paralel Ini adalah Penguncinya Ini adalah Indikator Lampunya Untuk Startnya Dan ini Indikator Untuk Overload Dan yang pasti Ini adalah Relainya Atau Kontaktornya Saya akan Simulsikan Yang pertama Kita on Untuk MCB Nah, MCB Sudah on Sekarang Saya akan Coba Start dari Nomor 1 Lihat Nah, kerja kan Jadi ketika Di start dari Nomor 1 Maka Si kontaknya Akan Kerja Kontaktornya Kerja Karena Ini ada Pengunci Di 1314 Ini Nah, sekarang Kita stop Stopnya Bebas Mau dari Nomor 1 Dari Nomor 2 Atau Dari Nomor 3 Saya akan Coba Stop dari Tempat Nomor 3 Lihat Nah, rangkaiannya Akan Mati Sekarang Saya akan Start dari Nomor 3 Lihat Kita start Kontaktornya Kerja Indikatornya Menyala Semua Lalu Kita stop Dari Nomor 1 Bisa Lihat Nah, setelah itu Saya akan Start dari Nomor 2 Kontaktor Kerja Dan Langsung Kita stop Dari Nomor 3 Nah, jadi Kayak gitu Untuk Cara kerjanya Terus Sekarang Tiba-tiba Overloadnya Kerja Lihat Saya akan Start dulu Nah, ketika Posisinya Motornya Lagi Running Kontaktornya Kerja Tiba-tiba Overload Kerja Lihat Nah, ketika Kerja Nah, ketika kerja Maka Indikator Perlu Menyala Semua Rangkaian Kontrolnya Mati Berarti Ini Menandakan Motornya Ada Masalah Jadi Kayak gitu Ya Untuk Cara kerja Dari Menyalakan Pompa Dari Tiga Tempat Yang Berbeda Atau Dari Beberapa Tempat Nah, jadi Kayak gitu Untuk Cara kerjanya Untuk Pak Mohamad Pauji Askari Oke Mudah-mudahan Teman-teman Pada paham Begitupun juga Untuk Bapak Mohamad Pauji Askari Mudah-mudahan Paham ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh